Intro Wais, nama panjangnya siapa nama lengkapnya sayang? Nah ini gak Wais nih Oh insya Allah, makasih banyak om Aduh enak ya Anak jaman sekarang kan di rumah nontonnya nonton Youtube Nonton apa tuh namanya, Elsa lah gitu menurut saya Ini nontonnya Al-Quran lho Nama lengkapnya siapa sayang? Siapa nama, nama lengkapnya siapa? Mohd Akbar Wais Alkorni Siapa sayang? Mohd Akbar Wais Alkorni Oh Wais Alkorni Boleh izin tadi sesuai janjinya kan kalau udah dikasih minuman sama Om Fauzi Mau dites boleh ya? Sama Pak Ustadz boleh ya? Boleh Mantap Pak Ustadz, sikat Pak Ustadz Ini ada namanya Yang ngetes aja tidak lebih ngerti deh Iya Pak Ustadz Pak Ustadz tahu aja Tapi just dua lima sama dua empat belum sad Oke Oh gitu Itu catatan aja Dua lagi berarti ya? Tinggal dua yang belum Udah Pakai ini aja Saya juga biar saya juga masih Udah berhati-hati Iya Iya saya enggak Eh lihat Ustadz dong Wabashirilladzina amanu Wabashirilladzina amanu wa amiru saliqat Annalahum jannah tinga tajri mintahtial anna Ah itu surat apa? Boleh tanya enggak? Surat apa tuh sayang? Surat apa tuh sayang? Al-Baqarah Ayat berapa? Ayat belum sampai Ayat 25 ya Satu halaman ke depan paling atas Maju satu halaman paling atas Paling atas Dari Al-Baqarah Jadi Al-Baqarah 25 Wa izqawala rabbuka lil malaikati inni jailu fil ardi khalifah Betul nggak banget? Ya Kalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiquddimah Masya Allah Bisa dites pakai halaman itu? Itu halaman itu Maju lagi dua halaman coba Paling atasnya apa sayang? Maju dua halaman ya Mayasumunakum su'al azab Yudabbikuna abnakum Wayastahyuna nisa'akum Wafi zalikum bala ummin rabbikum azim Cepat satu lagi Ayat paling bawahnya apa sih bunyinya? Sya Allah Aku itu yang dibaca itu semua ayatnya hafal Tapi saya nggak ngerti Itu di halaman berapa Itu di Itu masya Allah Itu masya Allah Ayatnya hafal itu Dites halamannya lho? Gimana coba jelasinnya? Dua depan Kedelapan Misalnya kan Masya Allah luar biasa Lukino saja saya cek yang Oh Idhaja inak atau inak saja Belum tentu yang kedepannya Saya ketawa dulu bentar ya Masya Allah Luar biasa lho Padahal masih umur 6,5 tahun Tapi kalau arti udah bisa? Belum Habis ini dia selesai 30 juz Urutannya emang hafalnya gitu bu ya? Ya hafalin dulu Habis itu baru dia mengerti artinya Terus Jadi juga tajwidnya kita betulin Wakaf dimana boleh Tidak Jadi nggak boleh sembarangan Alquran itu Nggak boleh sembarangan berhenti juga mas Ginos Dibetulin Terus sambil nomor ayatnya Nah setelah itu baru terjemahnya Habis itu udah bisa terjemah nanti Terjemah dalam bahasa Inggris lagi Habis itu 500 hadis Ngomongin bahasa Inggris pas banget nih Selain pelajaran agama Pendidikan agama Terus belajar apa lagi Sekolah apa lagi Eh sama seperti orang umum Seperti umum semuanya Sekolah disitu semuanya Sekolah disitu semuanya Gurunya juga banyak Enggak karena kami khusus untuk anak yatim aja Jadi ini hanya anak yatim aja Dan itu kami menyelenggarakan disitu Sampai tingkat SMA Sudah berapa tahun? Bu Yardra berapa tahun? Kami baru mulai itu 2015 akhir gitu Ustadz Baru ini tahun yang ke-6 ya Kamil cita-citanya apasih Kamil kalau boleh tahu? Dulu pengen jadi IT IT? Ahli IT Sekarang jadi ulama Komputer nih berarti Sekarang jadi ulama Jadi ulama yang ahli IT gitu ya Ulama ahli IT Belum ada Eh udah dulu Ustadz? Ada lah pasti ya Kalau Ahmad Pengen jadi apa? Dulu ingin menjadi dokter Masya Allah Dokter apa? Spesialis apa? Umum Eh kok umum? Umum pasti Jadi abis dari umum mau spesialis apa? Misalnya syaraf Jantung Jantung Belum Tapi pengen jadi dokter ya Terus Kalau Uwais pengen jadi apa Uwais? Belum Uwais mau apa sih? Mau jadi apa sih Uwais? Hmm? Uwais lagi seneng main apa sih sekarang? Gak pake main-main gitu ya Main pesawat Pesawatan Di Pondo itu kalau ini main pesawat terus Iya iya Ini kan kondisinya mereka ini masih punya Ibu berarti ya Ibu berarti ya Masih boleh ketemu kan? Boleh Oh boleh Jadi aturan Pondok itu setiap 3 bulan mereka boleh dibesuk oleh ibunya Oh gitu 3 bulan boleh dibesuk oleh ibunya Pak Ustadz ini anak-anak yang spesial lah Istimewa Biasa Gak lahir gitu aja tanpa ada sentuhan apa ya rahmat Allah mungkin Masya Allah Itu gimana ngeliatnya Pak Ustadz? Pertama begini Pertama begini Bahwa tugas orang tua itu sebetulnya sesuai yang diamanahkan dan doa kita di dalam asofat air 100 Coba Coba untuk Saya terangkan Asofat air 100 Rasul Rasul Masya Allah Tiga Kedua Jangan sampai lemah Di rongga perutnya Sandang, pangan, papan, kesejahteraan semuanya Mudah-mudahan Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh Amin Tetapi juga orang yang terpenuhi di tiga rongga itu Itulah amanah dan pesan Allah kepada generasi-generasi yang akan datang Amin Amin